Ya pemirsa kejari Tanjak Timur terima penyerahan tersangka beserta barang bukti berupa penyeludupan barang tanpa pihak cukai. Adapun total kerugian negara mencapai Rp279.393.830. Kejaksaan Negeri Tanjung Jomong Timur telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 atas nama Dasruli. Terdakwa penyeludupan 312 botol minuman mengandung etinol alkohol atau MMEA. Ratusan minuman keras tersebut seluruhnya berasal dari Kepulauan Patam tanpa memiliki bea dan cukai. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Tanjung Jomong Timur, Reynold, mengatakan yakni telah menerima terdakwa Dasruli dari penyidik PNS atau PPNS bea cukai tipe Madya Pabian B. Jambi pada Senin 13 September 2022 lalu. Selain menerima berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum turut menerima barang bukti perkara lainnya. Berupa satu unit mobil pickup warna putih dengan nomor polisi PH8612MG beserta STNK, 45 karton hiasan keramik, 1 karton tirai kayu, serta satu unit ponsel Android. Seluruh barang bukti disimpan di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Tanjung Jomong Timur. Pindah di Kejaksaan Negeri Tanjung Jomong Timur berdasarkan surat pengantar dari Kejaksaan Tinggi Jambi, yaitu bidang-bidang-bidang khusus telah menerima untuk pelimpahan perkara dari KPPN Beacukai Provinsi Jambi di Kejaksaan Negeri Tanjung Jomong Timur, yaitu terkait dengan perkara menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang yang harusnya kena cukai. Itu sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Pasal yang akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pejari Tanjung Jomong Timur, yaitu Pasal 54 atau Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan negara sebesar Rp279.393.830. Untuk tersangka saat ini menjadi tahanan rumah, hal itu dikarenakan dari hasil Jack kesehatan bersama dokter dan rekomendasi dokter, terdakwa harus berobat karena terkena struk. Wahyu Mubarok, Jack TV, melaporkan.